230, Bug Bladder, Power Blaster on! Dan setelah gue baca-baca komen, gue sadar, ternyata gue gak sendirian guys. Masih banyak kawan 90-an yang masih nonton anime-anime jadwal, kayak serial anime Let's N' Go, Digimon, Pokemon, Yu-Gi-Oh, dan lain-lain. By the way, sorry ya, baru bisa upload lagi, kemarin-kemarin masih agak sibuk sama kerjaan. Tapi ngeliat antusiasme kalian yang tinggi, membuat gue makin semangat bikin lanjutan video Let's N' Go-nya. Buat beberapa anime jadwal yang belum gue update, ditunggu aja ya, gue janji dalam waktu dekat ini, videonya bakal di-upload guys. Sabar ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja videonya sekarang guys. Enjoy. Gak lama setelah berakhir Supergrade Japan Cup, guru Tenzin yang dianggap sebagai guru besar Mini 4WD, diminta Federasi Internasional Mini 4WD Association untuk menjadi ketua pelaksana, sekaligus juri di turnamen Grand Prix dunia pertama. Turnamen ini mempertemukan para pembalap hebat dari belahan negara lainnya, yang didukung berbagai macam teknologi canggih yang dimiliki negara masing-masing. Singkat cerita, guru Tenzin menerima tawaran tersebut, dengan syarat, Pertanding mencapai Grand Prix di seluruh dunia akan dilaksanakan di Jepang. Apa? Tapi rencana tidak seperti itu kan? Walaupun agak sedikit keberatan, akhirnya organisasi internasional yang gak punya pilihan lain, mensetujui permintaan guru Tenzin tersebut. Untuk mempersiapkan Grand Prix dunia, guru Tenzin menunjuk Profesor Sucia sebagai pelatih tim, dan juga kelima anggota pembalap berbakat untuk berpartisipasi di kejuaraan tersebut. Lima orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Semua ada enam orang? Apa ada masalah, ha? Para peserta itu adalah Go, Retsu, Tokichi, Ryo, dan Jay. Lalu dibentuklah tim bernama TRF Victory untuk mewakili Jepang. Lalu Retsu yang pintar mengatur strategi ditunjuk sebagai ketua tim untuk memimpin kawan-kawannya di turnamen tersebut. Retsu, kau berhasil? Begitulah. Kalau begitu, mohon bimbingannya sebagai ketua tim dalam pertandingan berikut ya. Hah? Dalam pertandingan berikut? Turnamen ini berbeda dengan turnamen Mini 4WD pada umumnya. Para peserta harus bertanding secara tim dan juga menggunakan Tamiya berteknologi tinggi, bernama mobil Grand Prix. Berbeda dengan mobil Mini 4WD yang sudah-sudah, sama dengan perbedaan mobil biasa dengan F1. Mobil Grand Prix hampir semuanya menggunakan mesin canggih. Kekuatan yang paling ampuh yaitu harus dimodifikasi dengan menggunakan kartu GP chip sebagai motor gerak. Selain membuat mobil menjadi lebih canggih, teknologi GP chip ini juga memungkinkan untuk membuat mobil berjalan dalam sebuah formasi yang dipicu oleh perintah suara. Ya, semacam smart car gitu lah. Seperti yang kalian tahu, kalau pertandingan Grand Prix dunia ini adalah pertandingan antar tim yang membutuhkan berbagai macam formasi dan strategi untuk memenangkan pertandingan. Oh iya, karena levelnya udah berbeda, sekarang gue ganti Tamiya dengan sebutan mobil aja ya guys, biar enak nyebutinnya. Level tim Jepang terlalu rendah sekali. Tidak masalah jika mengikut sertakan Jepang. Namun jika pembukaan diadakan di Jepang, kemungkinan pengaruhnya terhadap tim-tim lain akan besar sekali. Singkat cerita, Federasi Internasional yang ingin melindungi derajat Grand Prix dunia akhirnya menyelenggarakan pertandingan uji coba antara TRF Victory melawan tim kuat asal Amerika bernama Astro Ranger. Tujuan dari pertandingan uji coba tersebut antara lain untuk mempermalukan tim Jepang karena dianggap kurang pantas menjadi tuan rumah di acara pembuka di turnamen sekelas World Grand Prix. Mereka menggunakan cara ini untuk menolak permintaan Guru Tenzin secara halus guys. Soalnya, posisi Guru Tenzin di Grand Prix dunia sangat penting untuk pengembangan turnamen tersebut. Guru Tenzin yang gak sengaja mendengar pembicaraan mereka akhirnya setuju dengan syarat Sayangnya, tim Astro Ranger ini kuat banget guys. Bisa dibilang pengalaman dan kekompakan mereka secara tim jauh banget sama tim TRF Victory yang hanya mengandalkan kekuatan masing-masing. Untungnya, di detik-detik terakhir, Neo Tri-Dagger berhasil menembus formasi Astro Ranger dan finish di urutan ketiga. Akhir berhasil masuk, kalau begitu pembukanya akan dilaksanakan di Jepang. Sangat luar biasa. Setelah persiapan panjang, akhirnya Profesor Sucia dan Guru Tenzin berhasil memodifikasi mobil mereka berlima menjadi lebih canggih guys. Dan beberapa hari kemudian, acara pembukaan Grand Prix dunia pun dimulai. Oke, sebelum lanjut, gue mau ngebahas dikit para peserta yang akan menghadapi godan kawan-kawan di turnamen World Grand Prix nanti guys. Yang pertama adalah tim asal Jamaika bernama Cool Caribbean. Tamiya mereka bernama Jemin RG yang mempunyai bodi yang kokoh dan hebat di lintasan off-road. Tapi sayangnya, mereka lemah di lintasan beras pal guys. Bisa dibilang, Cool Caribbean ini merupakan tim underdog-nya lah di World Grand Prix. Mereka juga tim yang mempunyai teknologi paling rendah di antara peserta lainnya. Setelah diberi GP chip oleh seorang kakek Jepang yang aneh, kami membuat mobil Grand Prix sendiri. Cool Caribbean bisa mengikuti turnamen World Grand Prix setelah Guru Tenzin memberikan mereka GP chip. Dan dengan peralatan seadanya, mereka membuat mobil Grand Prix-nya sendiri. Dan akhirnya, bisa berpartisipasi di turnamen World Grand Prix. Cool Caribbean mempunyai ketua bernama Pico. Si Pico ini mempunyai keahlian yang cukup hebat guys. Dia bisa mengetahui kerusakan di dalam sebuah mobil hanya dari suara yang didengarnya. Yang kedua adalah tim asal Afrika bernama Savannah Soldier. Bisa dibilang, tim Savannah Soldier ini merupakan salah satu tim underdog juga lah di turnamen World Grand Prix. Untungnya, Okita yang direkomendasiin Guru Tenzin, akhirnya bergabung ke dalam tim Savannah Soldier untuk menjadi seorang pelatih. Nah, setelah Okita kayak bergabung, kekuatan mereka berubah 180 derajat guys. Okita merancang sebuah mobil bernama BS Zebra. Yang pastinya, Tamiya ini kuat banget. Dan juga mempunyai pisau udara. Untungnya si Okita sekarang udah tobat guys. Dan melarang para anak didiknya untuk menggunakan pisau udara. Buat ngancurin mobil perserta lainnya. Tim Savannah Soldier mempunyai ketua tim bernama Juliana. Yang juga mempunyai sifat keras kepala dan haus akan kemenangan. Yang ketiga adalah tim asal Australia bernama IR Boomerang. Tim ini mempunyai mobil dengan bentuk yang unik. Bernama Native Sun. Yaitu sebuah mobil yang dijalankan dengan tenaga solar system. Jadi, selain memakai baterai, mobil ini juga memakai tenaga matahari sebagai tenaga tambahan guys. Dengan teknologi ini, mereka bisa unggul di rally panjang. Yang membutuhkan banyak daya untuk bertanding. Selain itu, tim ini juga sudah memakai motor penggerak kerasi terbaru guys. Bernama Motor Sunshine. Dengan motor ini, tim Boomerang juga sempat membuat go dan kawan-kawan kewalahan guys. Waktu bertanding. Ketua tim dari IR Boomerang ini bernama Alexander. Yang keempat adalah tim asal Eropa Utara bernama Odins. Tim ini mempunyai mobil yang lumayan kuat bernama White Knight. Dan seorang anggota yang juga mempunyai sifat keras kepala seperti go namanya Niminen. Yang juga hanya mengandalkan kecepatan tinggi di lintasan lurus. Kelebihan dari tim ini sebenarnya ada di pelatihnya yang bernama Batanen. Yang pintar dalam meracik strategi tim. Jurus andalan mereka adalah Transgear System. Itu adalah sistem yang memungkinkan perubahan kombinasi roda gigi sambil tetap melaju. Kami tidak boleh sampai kalah satu kalipun. Yang bisa membawa kami sampai ke babak final adalah Transgear System. Dengan jurus ini, Odins juga sempat mengalahkan tim Victory. Di pertandingan yang sangat krusial guys. Yang kelima adalah tim bernama Silver Fox dari Rusia. Tim ini mempunyai mobil keren guys. Yang menyerupai pesawat terbang bernama Omega. Kelebihan dari tim ini sebenarnya ada di ketua timnya bernama Yuri. Yang pintar mengatur strategi tim. Sehingga membuat tim Silver Fox dapat bekerjasama dengan baik. Dan menggunakan berbagai formasi tangguh dengan perintahnya si Yuri. Ya tipikal-tipikal Mitsugi Jun gitulah kalau di Tsubasa. Saking kuatnya, tim ini berhasil mengalahkan tim DRF Victory dua kali secara berturut-turut guys. Yuri juga berhasil ngalahin si Ryo Takaba waktu duel satu lawan satu. Pokoknya jago banget deh. Yang keenam adalah tim asal China bernama Gongqi. Tim ini mempunyai mobil tangguh bernama Kulo yang juga jago di lintasan off-road. Lincah banget pokoknya guys. Nah kalau gak salah ya, ketua dari tim Gongqi ini bernama Huang. Yang gak lain adalah cucu dari pelatih tim Gongqi Cina bernama Guru Dasan Yuan. Yang juga berteman dengan Guru Tenshin. Si Huang ini mempunyai Tamiya legendaris bernama Shining Scorpion. Yaitu Tamiya legendaris yang terbuat dari material ZMC yang dibuat Guru Tenshin. Si Huang ngedapatin Tamiya ini dari kakeknya setelah dikasih Guru Tenshin sebagai ucapan terima kasih. Karena udah berjasa membantunya dalam membuat Tamiya bermaterial ZMC. Oh iya, gue juga lupa ngasih tau. Selain Huang, Guru Tenshin juga ngasih Shining Scorpion ke si Fighter. Waktu Fighter masih berumur 10 tahun guys. Yang ketujuh adalah tim keren asal Amerika bernama Astro Ranger. Bisa dibilang tim ini mempunyai teknologi paling canggih dibandingkan para peserta lainnya di turnamen World Grand Prix. Saking canggihnya, Astro Ranger bisa menggunakan satelit NASA yang akan memberikan berbagai informasi di lintasan ketika mereka bertanding. Para anggota Astro Ranger juga memakai penutup mata yang berfungsi untuk menganalisa lawan dan juga mengirim data ke sesama anggota lainnya. Semua anggota Astro Ranger mempunyai mobil yang sama bernama Buck Blader dan mempunyai jurus rahasia bernama Power Buster. Yaitu semacam roket pendorong yang membuat kecepatan Black Blader bertambah secara drastis. Tapi sayangnya, jurus ini memerlukan banyak energi baterai. Sehingga jurusnya cuma dipakai di akhir-akhir pertandingan aja guys. Selain itu, suspensi ban Buck Blader juga dirancang sangat fleksibel. Sehingga mobil ini dapat melaju dengan mulus di trek lintasan yang bergelombang. Para anggotanya adalah Brad sebagai ketua tim, Age, Josepina, Miller, dan yang terakhir adalah Hammerdy. Yang kedelapan adalah tim asal Italia bernama Rosso Strada. Berbeda dengan tim lainnya yang bertanding secara sportif, tim ini mempunyai mobil penghancur bernama Dio Spada. Dio Spada didesain dengan fitur roda belakang yang dapat bergerak secara fleksibel. Sehingga mobil ini dapat berbelok di tikungan sekecil apapun guys. Dio Spada juga dilengkapi dengan pisau yang tersimpan di dalam bodinya. Pisau ini digunakan para anggota Rosso Strada secara diam-diam ketika perhatian para lawannya teralihkan. Selain itu, bagian belakang Dio Spada juga bisa mengeluarkan gelombang shockwave bernama Adiodansa yang bisa menghancurkan mobil peserta lainnya sehingga tak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Karena teknik ini juga, Dio Spada berhasil memenangkan pertandingan secara beruntun dengan skor 19-0. Walaupun pada akhirnya, rekor tersebut berhasil dipatahkan Asian Wolf setelah semua anggota tim intinya kembali di turnamen Eropa. Tim ini diketuai oleh seorang berandalan bernama Carlo. Carlo yang gak mau kembali ke kehidupan masa lalunya, sekarang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan. Tapi walaupun kejam, si Carlo ini sangat memperhatikan mobilnya guys. Jadi dalam setiap pertandingan, Dio Spada selalu dalam kondisi prima. Tim terakhir dan tim yang paling kuat adalah tim asal Jerman bernama Asian Wolf. Sebelum adanya turnamen World Grand Prix, Asian Wolf sudah memenangkan turnamen Eropa dan juga turnamen Atlantik yang mempertemukan juara Eropa dan juara Amerika yang gak lain adalah tim Astro Ranger. Sayangnya, tim ini sempat terpuruk di awal turnamen World Grand Prix. Karena mereka hanya memainkan pembalap cadangan dan hanya menyisakan satu pemain inti bernama Eric di tim tersebut. Asian Wolf membagi timnya sebagian untuk mengikuti turnamen Eropa yang kebetulan berlangsung terlebih dahulu sebelum turnamen dunia. Nah, Asian Wolf yang ingin memenangkan dua gelar sekaligus akhirnya membagi timnya menjadi dua. Untungnya, di tengah-tengah turnamen, Maisel dan ketiga anggota tim lainnya kembali. Mereka juga berhasil menghentikan rekor kemanangan berturut-turut Roso Strada yang memimpin turnamen World Grand Prix dengan skor 19-0. Seluruh anggota Asian Wolf memiliki mobil yang sama, bernama Bergkaiser. Mobil ini didesain menjadi dua bagian, yaitu tipe right dan tipe left. Ketika dua di antara mobil ini bergabung, maka akan tercipta gaya tekan ke bawah yang sangat kuat. Sehingga, kedua mobil yang bergabung akan memiliki dorongan dengan kecepatan yang sangat tinggi, guys. Teknik ini dinamakan Oh iya, ketua dari tim ini bernama Maisel, yaitu seorang pembalap jenius yang belum pernah terkalahkan sekalipun, guys. Dan anggota lainnya adalah Eric, Smith, Adolf, dan Hessler. Oke, balik ke cerita. Di pertandingan pertamanya, Go dan kawan-kawan berhasil mengalahkan tim cadangan Asian Wolf. Tapi sayangnya, di pertandingan kedua, mereka kalah sama pembalap tangguh dari Rusia, bernama Silver Fox. Nah, Go dan kawan-kawan yang menyadari kalau sebuah formasi sangatlah penting, akhirnya mulai melatih berbagai formasi, guys. Eh, waktu lagi latihan, ketemu tuh sama tim Astro Ranger. Singkat cerita, Go yang songong akhirnya menantang Astro Ranger. Jangan saya tahu! Lagi pula kecepatan kita juga sudah bertambah! Aku akan tunjukkan! Kalau kalian mau, sekarang kita pertanding! Dan dalam pertandingan tersebut, tim Victory akhirnya kalah secara telak, guys. Dari kekalahan tersebut, Go dan kawan-kawan akhirnya mulai belajar menggunakan teknologi GP chip secara optimal dan mulai berlatih keras untuk mengalahkan Astro Ranger di pertandingan selanjutnya. Singkat cerita, pertandingan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya dimulai. Di pertandingan Grand Prix ketiganya, tim Victory akhirnya berhasil mengalahkan tim Astro Ranger setelah pertandingan yang cukup sengit, guys. Finish! Anggota keempat yang berhasil memasuki finish adalah tim Victory! Berhasil! Berhasil! Tek aku menang! By the way, di sini tim Astro Ranger belum ngeluarin jurus rahasianya, ya. Di pertandingan selanjutnya, tim Victory harus bertanding melawan salah satu tim kuat bernama I.R. Bumerang. Nah, waktu pertandingan kali ini ada kejadian menarik, guys. Profesor Suci yang tiba-tiba sakit digantikan dengan ibu guru Tamami sebagai pelatih tim Victory yang nggak lain adalah gurunya si Go. Hujan! Turunlah! Hujan! Aneh sekali, Tamami. Ini kan stadion tertutup dan itu adalah matahari buatan. Walaupun kita sudah menarikan hujan, tetap aja tidak akan turun. Ah, begitu ya? Ini di luar perhitunganku. Sinek cerita, di akhir pertandingan, si Tokichi berhasil mengalahkan Alexander dan akhirnya tim Victory berhasil memenangkan pertandingan. Lawan selanjutnya dari tim Victory adalah Odins. Nah, waktu ngelawan tim Odins, si Go dapat teman baru tuh namanya Niminen yang sama-sama keras kepala dan juga ceroboh. Di pertandingan tersebut, tim Victory berhasil memenangkan pertandingan setelah Niminen dan Go yang bertarung sendirian tiba-tiba kehabisan baterai di detik-detik menjelang akhir finish. Setelah melawan Odins, Go dan kawan-kawan harus kembali melawan tim kuat asal Amerika bernama Astro Ranger. Sayangnya, dalam pertandingan kali ini, tim Victory harus kalah, guys. Belajar dari kesalahan sebelumnya, sekarang Astro Ranger mengeluarkan jenis andalannya, yaitu Powerbuster. Sehingga mobil Brad yang hampir kalah berhasil menyelip Cyclone Magnum. Setelah melawan Astro Ranger, Go dan kawan-kawan harus mengalami kekalahan keduanya secara berturut-turut setelah lagi-lagi kalah sama tim asal Rusia, Silver Fox. Hal mengejutkan terjadi di pertandingan ke-8 tim Victory, guys. Mereka harus melawan tim asal Afrika bernama Savannah Soldier yang udah diperkuat Kai yang tiba-tiba bergabung menjadi pelatih. Dalam pertandingan tersebut, ketua dari Savannah Soldier bernama Juliana mengacuhkan perintah Kai untuk bertanding secara sportif dan menyerang tim Victory dengan senjata pisau udara. Karena kejadian itu, hutan yang digunakan sebagai lintasan mengalami kebakaran, guys. Untungnya, Tokichi yang terperangkap berhasil diselamatkan para anggota tim Savannah lainnya yang gak terpengaruh sama rencana jahatnya si Juliana. Dan karena kejadian itu, tim Savannah Soldier berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya. Juliana yang dinasehatin Kai akhirnya tobat dan berjanji akan bertanding secara sportif di pertandingan selanjutnya. Tim Victory yang bangkit dari kekalahan beruntunnya akhirnya berhasil mengalahkan empat tim lainnya secara berturut-turut, guys. Yaitu tim Gongqi dari Cina, tim Bumerang, tim Odins, dan Asian Wolf yang lagi-lagi belum menurunkan anggota terbaiknya. Dari 12 pertandingan itu, tim Victory berhasil mengumpulkan delapan kemenangan dan empat kali kekalahan. Masih terpagut jauh dengan Rosso Strada yang meraih 12 kali kemenangan tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Oke, sekian dulu part 1-nya, guys. Biar gak kepanjangan, seluruh alur cerita World Grand Prix gue bagi jadi 2 video aja ya. So, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!